Kita ke emiten pemirsa di mana emiten pelayaran PT. Temas TBK membukukan pendapatan yaitu 2,35 triliun rupiah hingga kuartal ketiga 2021. Capaian ini meningkat 21,13 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Emiten pelayaran PT. Temas TBK berhasil membukukan pendapatan sebesar 2,35 triliun rupiah sepanjang kuartal 3 2021. Di mana realisasi tersebut melesat 21,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,94 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan emiten berkode saham TMAs ini didorong oleh pendapatan dari jasa pelayaran pihak berelasi yang sebesar 2,15 miliar rupiah. Kemudian disusul jasa bongkar muat pihak berelasi yang juga berkontribusi senilai 2,19 miliar rupiah. Sementara itu dari sisi pendapatan pihak ketiga untuk jasa pelayaran, sukses menjadi penyumbang kontribusi terbesar dengan nilai raihan 1,53 triliun rupiah. Dan terakhir ialah pendapatan pihak ketiga jasa bongkar muat dengan sumbangan senilai 910,93 miliar rupiah. Adapun pihak manajemen juga berhasil mencatatkan beban jasa bersih yang sebesar 14,54 persen menjadi 1,89 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sekitar 1,65 triliun rupiah. Dengan demikian perseroan mampu memperoleh lambat kotor senilai 463,24 miliar rupiah atau tumbuh 62,79 persen pada periode 9 bulan pertama tahun 2021. Terima kasih telah menonton!